Intro Halo teman-teman, balik lagi sama aku Yuli di Atoprojek Youtube Channel Sahabat Toto, hari ini aku mau bahas tentang mobil yang baru banget keluar di bulan ini nih, yaitu adalah All New Hyundai Santa V 2024 Mobil ini punya banyak perubahan yang besar nih, sahabat Toto Mulai dari desain yang berani, sampai fitur-fitur yang bikin semua orang jadi penasaran Jadi, apakah ini akan jadi SUV yang ideal buat sahabat Toto? Yuk, kita bahas di POTO Ngobrol seputar otomotif Santa V pertama kali diluncurkan pada tahun 2000, menjadi salah satu SUV pertama di Korea Selatan yang masuk ke pasar global Awalnya, Santa V tampil dengan desain yang sederhana, namun cukup menarik bagi penggemar SUV Dari generasi ke generasi, mobil ini terus mengalami peningkatan, baik dalam desain, performa, maupun teknologi Santa V sering berhadapan dengan pesaing utama seperti Honda C-RV dan Toyota RA V4 yang selalu memiliki penggemar setia Pada generasi kedua dan ketiga Hyundai mulai meningkatkan kualitas material dan memperkenalkan fitur keamanan yang lebih canggih Santa V terus membuktikan bahwa ia bisa bersaing di kelas SUV Meski kadang ada beberapa kritik terhadap kualitas buildnya, namun Hyundai menjadikan kritik itu dengan inovasi di setiap generasinya Dan sekarang, Hyundai Santa V 2024 hadir generasi kelimanya dengan desain boxy dan fitur canggih Siap menampang para pesaing di kelas SUV midsize Masuk ke Santa V 2024 Hyundai bener-bener tampil berbeda nih sahabat Mulai dari desainnya yang lebih boxy dan juga lebih modern Jadi bukan tampil luarnya aja nih yang menarik Tapi, Santa V 2024 juga punya interior yang bisa memanjakan kita Santa V terbaru juga dilengkapi dengan sistem infortiment terbaru yang kompatibel dengan Apple CarPlay dan Android Auto Layar sentuhnya luas memungkinkan pengemudi mengakses navigasi, media, hingga pengaturan kendaraan dengan mudah Sistem keselamatan terbaru juga hadir termasuk Line Keeping Assist, Blind Spot Monitoring, dan Adaptive Cruise Control Untuk performa, Santa V 2024 gak main-main All-new Hyundai Santa V tersedia dalam dua opsi mesin Pertama, ada mesin 2497 cc bersilinder 4 dengan mengetahang tenaga 194 dk dan torsi 241 nm Sementara, transmisinya otomatis 8 percepatan Kedua, ada mesin turbo hybrid berkapasitas 1598 cc Mesinnya mampu menghasilkan tenaga 177 dk dan bertorsi 265 nm Mesin tersebut dibantu oleh motor listrik bertenaga 44,2 kW atau 59 dk dan bertorsi 264 nm Pada transmisi 6 percepatan otomatisnya Secara kombinasi, Santa V Hybrid punya tenaga mencapai 230 dk dan torsi 367 nm Jadi, buat kalian yang butuh SUV yang bukan cuma buat gaya, tapi juga for full, Santa V ini patut dilirik Tapi ada satu hal yang mungkin jadi pertimbangan Yaitu harganya yang semakin premium Beberapa konsumen mungkin merasa Hyundai mula mendekati kelas high-end Namun, ini sepadan dengan semua fitur dan kenyamanan yang ditawarkan Disinilah Hyundai nampaknya berusaha menyajikan SUV dengan rasa Eropa Namun dengan harga yang masih kompetitif Jadi tadi pembahasan kita soal all new Hyundai Santa V 2024 Gimana menurut pendapat kalian? Apakah Santa V 2024 akan membawa Hyundai ke level yang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Jangan lupa untuk komen, share, like dan subscribe channel-nya Ota Project Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari kita Ota Project, bikin mobil, auto keren! Merset Diam Terima kasih sudah menonton!